Intro Ajan terakhir Kiai Imam Sofyan Sumur Cikruk Magetan Menjadi tempat pembantaian Pemberontakan PKI Timatiun Tahun 1948 Tidak hanya melibatkan Para pejabat pemerintah Tapi juga penduduk biasa Yang memiliki rasa dendam Terutama ulama-ulama Dan para santri Perkataan Karl Marx Yang menyatakan bahwa Agama adalah candu Dicerna mendamendah oleh musuh dan anggotanya Tidak mengherankan Jika mereka tidak segan-segan Membantai para Kiai Dan para santri Pada dasarnya Pembantaian itu merupakan Bagian dari aksi PKI Untuk memberengus pengaruh Agama Islam di tengah masyarakat Para Kiai Ulama dan santri Dikunci di dalam masjid Yang kemudian dipakar Hanya karena mereka benci Dengan agama Islam Dengan alasan kaum PTR PKI Merasa tidak suka Patih orang-orang Masyumi Semua pimpinan Masyumi Dan PNI dibunuh Dengan cara yang tidak manusiawi Tubuh mereka dibesahkan Dengan kepalanya Dan pembunuhan kecil lainnya Orang-orang yang terbunuh Dibiarkan tergeletak Di sepanjang jalan Di kota Madiun Sehingga Hanya dalam beberapa hari saja Darah manusia Telah membanjiri kota Madiun Banyaknya mayat Membuat beberapa daerah Berbau anjir darah Tidak sedikit pula Para korban pembantean Yang dimasukkan Kedalam sumur-sumur Yang telah disiapkan Setelah berhasil Menguasai Madiun PKI kemudian bergerak Ke pesantren Sabilul Mutakin Atau yang lebih dikenal Dengan pesantren Takran Bersamaan dengan kudeta Terhadap pemerintah Pendukung PKI Mengincar toko-toko Dari pesantren Takran Karena pesantren Takran Pada masa dipimpin Kiai Imam Musjid Mutakin Merupakan pesantren Yang paling berwibawa Di kawasan Magetan Jumlah korban pembantean Di Magetan Tidak dapat diketahui Secara pasti Namun Sumur-sumur tua Dan lubang-lubang pembantean Yang dipakai Anggota komunis Untuk menghabisi lawan Yang tersebar Di berbagai tempat Di Magetan Sekaligus menjadi Saksi sejarah Kebiadapan PKI Kala itu Pada badas Sholat Jumat Pimpinan pesantren Takran Yaitu Kiai Imam Musjid Didatangi oleh Toko-toko PKI Di antara Rombongan tersebut Ada salah satu Mantan Santri Pondok Pesantren Takran Saat didatangi Toko PKI Pimpinan Takran Dibawa keluar dari Musjola kecil Untuk berunding Mengenai Republik Soviet Indonesia Versi PKI Pada saat itu Pesantren juga Dikepung Ratusan orang PKI Dengan berbagaian hitam Serta memakai ikat kepala Berwarna merah Dan dilengkapi Dengan senapan Satu persatu Toko-toko Pesantren Takran Ditarik oleh PKI Diawali dengan Penangkapan Sepupuk Kiai Imam Musjid Yaitu Kiai Muhammad Nur Dengan alasan Perundingan Membutuhkan Kehadiran Kiai Muhammad Nur Selanjutnya PKI mengatakan Dua tokoh Pimpinan Pesantren Takran Bisa pulang Setelah Ustadz Muhammad Tarmuji Datang menyebut Mereka Langsung ke Korang Kareng Yaitu Markas PKI Yang terletak 6 km Sebelah Barat Takran PKI Terus menangkap Tokoh-tokoh penting Pesantren Takran Dan berakhir Dengan penangkapan Ustadz Yang berasal Dari Al-Azhar Mesir Yang bernama Hadi Adeba Namun semua Hanyalah Strategi Lijik PKI Yang tidak suka Dengan tokoh-tokoh Agama Islam Tokoh yang ditangkap Tidak pernah Kembali Dan sebagian besar Sudah ditemukan Menjadi mayat Di lubang-lubang Pembantean PKI Yang tersebar Di daerah Magetan Namun Anehnya Tokoh penting Pesantren Takran Yaitu Kiai Imam Mursid Tidak ditemukan Mayatnya Bahkan Hingga Tahun 1990 Mayat beliau Tidak kunjung Ditemukan Pada hari Sabtu Tanggal 18 September 1948 Ulama Tenkiyai Pesantren Burikin Ikut diserbu Dan diseret Sejauh 500 meter Dari pesantren Burikin Ke desa Batokan Kemudian Mereka beralih Ke sumur tua Jigro Salah satu tempat Pembantean Kebiadaban PKI Sumur tua Jigro Terletak di desa Jigro Bagian selatan Takaran Lebih spesifiknya Terletak di belakang rumah Seorang warga Yang non-PKI Jigro Hanyalah salah satu Dari banyaknya tempat Yang menjadi sumur Pembantean Kiai Dan santri Di daerah Magetan Pada malam terjadinya Kejadian Menyedikan itu Terdengar suara Bendakan Yang diiringi Ceritan histeris Muslim Seorang santri Yang tinggal Dekat sumur tua itu Menyaksikan Kekejaman PKI Saat malam Semakin larut Para anggota PKI Berkumpul Didekat sumur Jigro Suara lantang Pasukan PKI Membenah Para tawanan Muslim yang terbangun Karena kegaduan Tersebut Mengindip Dari bilik Bambu rumahnya Berbeda Dengan biasanya Pembantean Di sumur Jigro Tidak menggunakan Arit Ataupun Senjata api Atau Kelewang Saat itu Para anggota PKI Menggunakan Pendungan Sebagai senjata Untuk menyiksa Para tahanan Yayi Imam Sofyan Berulang kali Dipukul Oleh anggota PKI Dia diceblaskan Ke sumur Dan dilempari Dengan benda keras Dari atas sumur Sambil menahan Sambil menahan Rasa sakit Yayi Imam Sofyan Mengumbandangkan Azen Dari dalam sumur Jigro Pada saat itulah Muslim mendengar Suara Azen Yang menurutnya Adalah Suara Yayi Imam Sofyan Dari pesantren Kebun Sari Rasa sakit Begitu menyiksanya Namun Nyawa Seakan Belum ingin Berpisah Dari raga Setelah Selesai Mengumbandangkan Azen Yayi Imam Sofyan Akhirnya terjatuh Di atas Tumbukan mayat Di sumur itu Kekejaman PKI Yang seakan Tak bertuhan Mereka kemudian Menimbun Dengan jerami Tanah Dan pepatuan Mereka dikubur Hidup-hidup Di dalam sumur Korban sumur Sigro Sedikitnya Berjumlah 22 orang Di tempat Yang berbeda Dari sumur Sigro Kedua putra Imam Sofyan Ternyata Juga ikut Ditangkap Mereka adalah Kiai Subair Dan Kiai Bawani Mereka juga menjadi korban Pembandaian anggota BKI Korban selain Kiai Imam Sofyan Di sumur Sigro adalah Hadi Adaba Dan Imam Faham Dari PSM Takaran Imam Faham adalah Santri Kiai Imam Mursid Yang ikut mengiringi gurunya Ketika dibawa Mobil BKI Rupanya Di tengah jalan Kiai Dan santrinya itu Dipisah Imam diturunkan Di tengah jalan Dan akhirnya Ditemukan Di dalam Melubang Pembandaian Sigro Kejadian itu Juga disaksikan Ahmad Idris Toko Masyumi Di desa Sigro Yang menyaksikan Penjagalan BKI Dari kejauhan Idris mengatakan Tawanan saat itu Dengan kondisi Tangan terikat Diatapkan ke arah timur sumur Dan kemudian Dihantamkan Dengan Pendungan Di bagian belakang kepala Yang kemudian Dimasukkan Ke lubang Sigro Para tawanan Menjerit Kesakitan Sebelum Akhirnya Jatuh Kedalam sumur Sigro Karena Dipukul Dengan Pendungan Banyak Dari mereka Yang langsung Tewas Setelah Dipukul Menggunakan Pendungan Namun Ada pula Yang masih hidup Dan berusaha Keluar Dari sumur Itu Dengan Susah Payah Mereka Merangkak Tangan Mereka Berusaha Menggabai Sisi sumur Tetapi Apalah Gaya Ketika Tenaga Telah Habis Balam Mereka Mengeluh Kesakitan Rasa Kemanusiaan Anggota BKI Telah Hilang Mereka Melakukan Perbuatan Keci Rayaknya Mereka Menyiksa Binatang Sebelum Akhirnya Mengubur Para Tahanan Hidup Hidup Itulah Kejaman Anggota BKI Yang Terjadi Di sumur Cikruk Takaran Jawa Timur Di desa Cikruk Kemudian Dibangun Monumen Untuk Mengabadikan Kejadian Peluh Yang Terjadi Pada Kiai Dan Para Santri Tak Tak Hanya Para Kiai Dan Santri Sama Tak Saat Itu Juga Menjadi Korban Kejaman BKI Para Anggota BKI Membunuh Siapa Saja Yang Menendang Ideologi Mereka Karena Mereka Menganggap Kelompok Lain Sebagai Musuh Tegaknya Ideologi Komunis Peristiwa Pembantaian Oleh Orang-orang BKI Bahkan Meninggalkan Roma Bagi Orang-orang Yang Menyaksikan Dengan Mata Kepalanya Sendiri